Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigjasi Penerbangan Indonesia, LBENPI, atau yang dikenal dengan Airnav Indonesia, kembali menggelar program operasi katarak, bibir sumbing dan protesa gratis bagi warga kurang mampu, yang juga dibarengi dengan pemberian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yang salah satunya diberikan kepada Organisasi Pewarta Foto Indonesia Tangerang. Program ini merupakan bagian dari Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan, TJSL, Perusahaan Tahun 2022 Sinergi BUMN untuk Banten. Bertempat di Ayasan Sultan Al-Barkah, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 26 Februari 2022. Sasaran program bantuan rutin ini adalah, masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah kerja perusahaan seperti di kota dan Kabupaten Tangerang dan Blora. Dalam proses penyeleksian peserta program serta pelaksanaan kegiatan tersebut, Airnav menggandeng Yayasan Sultan Al-Barkah yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, Banten. Program ini dirasakan sekali manfaatnya oleh penerima manfaat, bahkan mereka memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Airnav Indonesia atas terlaksananya program ini. Saya ucapkan terima kasih pada Airnav dan Bapak Erick Tohir dari Kementerian BUMN sudah menjalurkan bantuan TIK, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman organisasi yang ada di kota Tangerang. Kita dari kuota-kuota Indonesia atau kota Tangerang, saya akan ucapkan terima kasih Bapak Erick Tohir. BUMN untuk Indonesia Semoga kata Indonesia semakin berdaya dan diberi oleh sumpahkan Bumat Allah. BUMN untuk Indonesia Kami dari kuota-kuota Indonesia, kota Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Airnav dan Pak Erick, Kementerian BUMN sudah menjelurkan bantuan alat indikasi pada teman-teman organisasi yang ada di Kota Tanggerang. BUMN, BUMN, BUMN Indonesia. Airnaf sudah membantu kita dari organisasi Warta Foto Indonesia, Kota Tanggerang. Makasih juga untuk Pak Erick, sudah membantu kita dengan bantuan TIK. Saya ucapkan makasih Pak Erick, Bapak, semoga bermanfaat untuk teman-teman Warta Foto Indonesia dan lainnya. BUMN untuk Indonesia. Satu, dua, tiga. Video ya, video ya. Penting nih video. Bocor, nggak bocor ya. Selamat Pak, selamat terimanya Pak. Jangan, jangan. Satu, dua, tiga. Oke. Video ya. Yang mana, kesini. Yang mana, yang mana. Oke. Ini aja dulu, aku sama sini. Sudah ya. Lagi-lagi lagi. Satu, dua, tiga. Action. Saya ucap terima kasih. Satu, satu. Ini dari Kenyasa Mas Terimakur. Ini nggak kelihatan kan? Desain sama ini. Salah satu penerima bantuan dari Airnaf ini. Beruang perangkat teknologi, informasi, dan hukumatannya yang diterima oleh pewarta foto dari Langerang, Sobat Warta-kota. Deser ke kiri, ke kanan. Nah, gitu. Satu, dua, satu, dua. Banyak terima kasih kepada Indonesia yang telah membantu anak saya yang di operasi di Bersumin. Lagi-lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak Indonesia. Semoga bermanfaat buat masyarakat yang lainnya. Untuk dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Disantosu, terima kasih atas acuman cempolnya. Indonesia yang telah membantu kami. Khususnya desa kami yang mudah dan luarkan sebanyak yang telah dioperasi. Yang telah dioperasi ke arah mata, khususnya saya pribadi yang tadi berlaku dalam sekali. Jadi, sekarang Alhamdulillah, walaupun masih dalam keadaan proses penyembuhan, Alhamdulillah, atas bantuan dari anak Indonesia, kami bisa melihat kembali. Mudah-mudahan kita doakan bersama, khususnya bagi anak Indonesia. Mudah-mudahan jaya, tetap jaya, dan diberikan khusus juga panjang umur pada nomor sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat dirim, bapak-bapak yang saya hormati. Kali lagi, sangat bermakna sekali atas bantuan dari anak Indonesia. Mudah-mudahan, lewat kaya sang Tuhan Al-Barkah. Inilah mudah-mudahan tergolong dari sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat pada manusia yang lainnya. Ini saya ingin saya sampaikan, ilai topik balik daya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan support ya, apa, mana yang bisa kita sinergikan, kita kerjasamakan. Betulnya dalam rangka, kita berbakti untuk beri. Karena tagline-nya itu BUMN untuk Indonesia. Nah ini beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami mencapai terima kasih kepada Yayasan Suntara Bapak. Itu tetap penyalurannya, walau BUMBD setempat ya. Jadi menyampaikan bahwa BUMBD, seperti kemarin kita di program yang lain, yang di program Atarat dan BUMB. Ini adalah bagian program inisiasi yang dilakukan oleh anak Indonesia. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Deni tadi tentang bencana, di Kementerian BUMB itu, kami sudah punya sanggas bencana setiap provinsi, Pak. Ini saya juga jadi di Pasaman, Pak ya, kita lagi koordinasi juga. Jadi setiap provinsi itu punya ketua sanggas, BUMB itu punya sanggas, dan ini kalau untuk sanggir bencana, provinsi Banten itu BIC-nya adalah Angga Sampuragua. Setiap kabupaten kota itu, mereka punya BIC juga. Kebetulan kalau air napis Indonesia itu dapat BIC di kota Tangerang. Kalau yang di kabupaten Tangerang, kalau Angga Sampuragua juga. Jadi kita sudah dibagi, sehingga bantuan yang kita berikan, apapun itu, bantuan itu pertama, tempat sasaran, kedua, ada yang bertanggung jawab, BIC-nya, kemudian yang tiga itu terukur, terarah kemana. Jadi sejak 2019 itu Pak Menteri sudah, jadi semua BUMB itu tidak boleh tersendiri-sendiri. Jadi harus melalui koordinatornya, tingkat provinsi, kabupaten kota. Jadi semua itu, seperti di Sumatera Barat yang saat ini bencana itu, BIC-nya PT KAI. Jadi kelihatan sebenarnya, yang kami sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan bantuan operasi Katara, kegir sumbing, dan protesa kepada penyandang disabilitas. Sebenarnya program ini kita jalankan tahun lalu ya, saya. Karena satu dan lain hal, jadi kami ini, mohon maaf, saya ingin menjelaskan sedikit, Omad dan Ibu sekalian, R6 Indonesia itu bergerak di bidang pelayanan afikasi penerbangan. Nah, kami itu sangat tergantung kepada penerbangan. Jadi kalau penerbangannya turun, pendapatan kami pun juga turun. Dan ini kerasa sekali, dua tahun ini ya, dan mudah-mudahan 2022 ini, kami mohon doanya penerbangan, meningkat, banyak yang terbang gitu ya, dan sehingga kita bisa bekerjasama melakukan program-program sosial yang lain. Kemudian, yang kedua adalah penyerahan TIK. Jadi ini dua hal yang berbeda, tetapi kami jadikan sekalian saja, biar enak gitu ya. Nah, jadi kalau operasi Katarak Binsumdina Protesa ini, sudah akan dilakukan, untuk operasi Katarak itu 10 orang penerbangan manfaat, kemudian 20 itu 10 orang juga penerbangan manfaat, sedangkan protesa itu ada 8 orang. 8 orang penerbangan manfaat, dan khusus ini kenapa di Belora? Karena di Belora itu ada bandara baru, ya, bandara baru ngeloram, dan kita juga punya, apa, namanya peralatan navigasi di sana. Dan, apa, yang hadir pada kesempatan ini, yang berbahagia, pertama-tama mari kita bernambat, yang kami memahami, Pak Ustadz Awani, selaku Ketua Ayasan. Jangan lupa subscribe ya!